Hai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun ada sedang berbahagia Kali ini kita tampilkan kolok sembelih model Bowie full gale sono keling Dengan material beca premium Bentuk luarnya seperti ini Bowie ya lurus Peksi dalam dipin selutnya dari tanduk kerbau bule Di ujung handle dikasih pin kuningan ngeplong Semit-mitingnya dipin kuningan Serangka bawah dipin kuningan juga Tembus Rapi-rapat Model luarnya natural Ya natural Tidak di-close juga Sederhana Tapi materialnya Menggunakan baja Bohler K340i Sodur Seperti ini Finishingnya Satin Kalau ada yang mengatakan mirror Semi mirror Ini juga betul Karena memang semi mirror Seperti ini ya Sudah kita detailkan Lempeng Model Bowie seperti ini Sangat ideal Untuk para pemula Menyembelih dengan style gaya apapun Mau dorong digenggam tangan di atas Mau tarik murni Dorong tarik Dorong tarik Gesek Dorong pro Semuanya enak model seperti ini Polos Tanpa rikasso Dan keduanya ini sudah Lolos slice tisu Lembut Merajang tisu Bahkan tebas rambut Untuk panjang bilahnya Yang pertama ini 29,3 Panjangnya Lebarnya ini Di ujungnya Di buwinya Di ujungnya ini 2,9 Targetnya sih 3 cm Cuman Terkikis Gerinda Dan BG Sehingga Jadi 2,9 Ada pun lebar Tebalnya Tebal 3 mm Menipis Kalau Material Baja modern Baja bohler Ini Presisi banget Sangat presisi Rapi Kita tes Di tisu Perhatikan untuk Ketajamannya Ini Cuman dijepit Gini ya Ujung set Gini jepit Jadi yang membuat Ukuran Kalau pengen Merajang tisu Yang menjadi ukurannya Jepitan kita ini Terus Tiga jari Kita tekuk Begini Dibiasakan Ditekuk Diamankan Biar Tidak Tersentuh Atau Tersenggol Matabilah Terus megangnya Gini Atau Boleh Begini Full Gini Atau Cukup Tiga Tiga ini Keseimbangannya Enak Normal Kalau Dua ini Agak Susah Apalagi Kalau Pisaunya Besar Atau Panjang Jangan Gini Kalau Gini Masih Kaku Nantinya Jadi Gini Di ujung Selanjutnya Kita tempel Dari Dari Pangkal Bilah Kita tempelkan Set Gesekkan Kebawah Set Gesekkan Pelan Saja Hati-hati Dan Pelan Jangan Terlalu Tergesa-gesa Pelan Saja Digesekkan Ini Tetap Gini Jimpit Lagi Set Lihat Kalau Tajam Bisa Sampai Berkelok Membelok Gesekkan Lagi Set Yang Paling Mudah Itu Tiga Jari Tapi Nanti Hasilnya Tidak Merajang Secara Tipis Yang Terpenting Mengetes Ketajam Kalau Misalkan Keseimbangannya Gini Kau Pengenya Gerak Kesini Terus Kita Putar Kita Balik Posisinya Kalau Begini Kan Berat Di Sebelah Sini Tisunya Jadi Lebih Enak Kita Memegang Di Ujung Yang Masih Baru Ini Seret Ngambil Lagi Seret Nah Kalau Sudah Ditisu Sudah Lembut Seperti Ini Maka Turun Di Keresek Di Plastik Di Kertas Semuanya Sudah Lolos Asal Jangan Ditebaskan Di Kayu Di Bambu Apalagi Kayu Kering Yang Keras Jangan Itu Konsep Yang Salah Testimoni Yang Salah Meskipun Diberikan Warning Ini Untuk Sekedar Mengetes Peruntukannya Tetap Kalau Kita bijak Peruntukan Untuk Golok Dan pisau Sembelih Hanya Untuk Menyembelih Tidak Untuk Kerja Yang Keras Peruntuk 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 Kalau Sembelihan Untuk Sembelih Meskipun Baja Modern Meskipun Full Harden Disepuh Dengan Oli Dengan Air Kalau Sudah Full Flat Seperti Ini Jangan Ditebaskan Di Kayu Hanya Untuk Sembelihan Kalau Full Flat Karena Berbeda Berbeda Untuk Yang Tebas Ringan Itu Dikasih Micro Bevel Di Ujung Flat Ya Bodinya Flat Tapi Dikasih Di Mata Bilahnya Kecil Sekali Micro Bevel Mikro Kan Kecil Supaya Kuat Tapi Itu Tetap Koridornya Tebas Ringan Dan Dahan Dahan Yang Basah Bukan Dahan Kering Kalau Untuk Yang Kerja Lebih Berat Lagi Seperti Golok Caca Kapak Dan Seterusnya Itu Convex Matabilahnya Convex Sehingga Untuk Ngiris Kertas Pun Kertas HVS Yang Tebal Tidak Bisa Tapi Dia Untuk Kerja Berat Aman Tidak Tidak Akan Ciping Atau Rompal Itu Selanjutnya Yang Kedua Ini Kembarannya Dan Cuman Ada Dua Veksinya Dalam Dipin Sudutnya Dari Tanduk Kerbau Di ujung Handle Di pin Ngeplong Barangkali Mau ditambahkan Tali Buat Aksesorisnya Yang Ini Tidak Ada Pinnya Di Sebelah Sini Tidak Ada Pin Tapi Aman Tidak Mempengaruhi Apapun Yang Terpenting Ini Pilihnya Tajam Sedangkan Galisono Keling Sendiri Ini Sangat Keras Keras Bentuk Pilahnya Seperti Ini Ya Ini Lebar Panjang 30 Persis Lebarnya Disini 3,2 Dan Ketebalannya 3,3 Mili 3,3 3,5 An Ini Seperti Perhatikan Langsung Kita Tes Set Enak Ini Empuk Banget Set Set Nah Kalau Sudah Susah Tutar Ambil Yang Masih Utuk Sep Enak Banget Untuk Bajarnya Nyempuh Seperti Sampai Ter Terrajang Disun Dan Halus Terakhir Terakhir Puas Mainan Tisu Halus Hasilnya Kalau Tajam Seperti Itu Tajam Awet Tisu Tidak Merindil Sampai Beberapa Kali Terus Tidak Merindil Ini Benar-benar Flet Tajam Ngeri Banget Kalau Buat Sembelihan Terus Kalau Di RPH Bisa Hasil Sembelihan Itu Lurus Rapi Nah Ini Cuman Dua Pista Tanyakan Kamin Untuk Stoknya Yang Ada Pin Di Sini Nomor Satu Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mohon Dimaafkan Bila Menada Salah-salah Kata Akhir Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh